Halo wargi Bandung yang bager, kumaha daramang, mudah-mudahan selalu sehat ya wargi. Masa pandemi COVID-19 ini memang berdampak terhadap segala aspek kehidupan ya wargi. Namun di sisi lain, ada hobi baru dan ada juga hobi lama yang booming kembali, berawal dari kebosanan orang-orang, dari segala pembatasan aktivitas sosial yang terjadi. Salah satunya memelihara ikan hias, seperti ikan cupang yang kembali digandrungi. Dari mulai anak-anak sampai orang tua pun kembali memelihara ikan yang dinilai memiliki bentuk dan warna yang menarik. Dengan alasan itulah, Karang Taruna Kelurahan Burangrang membaca peluang untuk memberdayakannya. Anggota Karang Taruna pun diarahkan untuk memberdayakan ikan, termasuk ikan hias khususnya cupang yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi saat ini. Di Karang Taruna Kelurahan Burangrang sendiri itu ada bidang LH, yaitu lingkungan hidup. Salah satunya bidang lingkungan hidup ini memperdayakan tumbuhan dan juga hewan. Nah kebetulan, di masa pandemi ini, di awal tahun 2021 ini, kita sudah mengarahkan beberapa anggota lingkungan hidup untuk membudidayakan ikan, termasuk ikan hias. Dan ikan hias ini adalah pertama kali baru kita budidayakan, terutama ini di wilayah tadi di Kancera RT1 RW08. Selain ikan hias juga, kita juga sudah membudidayakan ikan lele dan juga patin, itu untuk kebutuhan untuk warga konsumsi. Kalau mulai sih, saya sekitar sebulan lalu, kurang lebih sebulan, sebulan setengah lah. Sekarang, terus emang lagi naik juga, lagi booming juga. Terus emang ada nilai ekonomis yang lumayan lah kalau kita misalkan itu. Seninnya juga ada. Ya, untuk cara breed dan lain-lainnya kan ada teknik-teknik yang harus kita tahu juga. Ilmunya juga banyak. Air latar belakang sendiri dari hobi sih mungkin, ayah. Dari hobi mungkin, nah dari situ ada ketarikan sendiri untuk ya dikembanggiakin lah dari masalah segi cupang. Ketambah mungkin cupang untuk saat ini kan lagi booming juga. Nah mulai-mulai coba-coba, nah dari situ ada ketarikan. Ya alhamdulillah mungkin sudah berjalan sampai satu tahunan ini. Kalau masalah keuntungan sih bisa disebut per minggu ya adalah kurang lebih 500, maksimal 1 juta dalam satu minggu. Dari hasil terlak sendiri. Paling murah, paling saya ngejual dari harga 40 ribu sampai 100. Itu masih segi bahanan, mulai masuk warna. Kalau untuk segi indukan, saya jual dari harga 200 sampai 500 pun ada. Trend booming cupang ini akan bertahan lama, karena saat ini para breeder berlomba-lomba menghasilkan warna ikan cupang yang menarik. Nah kalau untuk ngejambikan masalah warna sih nggak tentu juga sih, bekatin keindukan, ayah. Paling kita carinya warna-warna yang unik, dari kawin silang antara Nemo ke Multi mungkin. Karena nanti keluar warna-warna yang aneh lagi lah mungkin. Nah dari situ mungkin harga cupang masih tetap stabil, mudah-mudahan. Kalau untuk masalah kendala sekarang cuaca sih lah. Cuaca ekstrim lah. Jadi kebanyakan juga banyak yang mati dari segi anak-anakan juga. Saking dinginnya cuaca. Jadi mungkin untuk saat ini, ya berhenti dulu lah. Nunggu sampai cuaca benar-benar normal kembali. Setelah terrealisasi ini, mudah-mudahan untuk keanggotaan di karang turunai kelurang-kelurang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena di masa pandemi ini memang cukup sulit untuk memulai kegiatan. Dan mudah-mudahan apa yang kerja keras kita hari ini, apa yang akan dihasilkan kita hari ini bisa bermanfaat lah untuk anggota dan juga mungkin warga kelurang-kelurang-kelurang. Tuh, keren kan karang turunai yang produktif di tengah pandemi gini? Jangan kalah ya wargi. Yuk tetap semangat dan berkreasi biar Bandung makin juara.